Halo, jumpa lagi bersama Innof Channel dan kali ini cara untuk membuat alat pembungkus buah-buahan berikut saksikan sebelum kami tutorialkan selamat menikmati dan bagaimana proses cara pembuatannya dan berikut saksikan sebagai tutorial dan ini alat yang sudah jadi, selain dari bahan paralon, bisa kita buat dari bahan kayu, besi, atau bambu dengan bentuk setengah lingkaran juga bisa dibuat setengah persegi selain bahan utama tadi sebagai rangka, juga dibutuhkan bahan lain seperti potongan selang air, potongan bahan sendal, sekrup cincin setelah selesai rangka pipa, kita gunting potongan selang air dan kita belah seperti berikut untuk dipasang dikalungkan pada lingkaran pipa dibuat dengan beberapa bagian dengan jarak tertentu dan kita sekrup masing-masing untuk bagian bahan karet sendal, setelah kita potong, kita lubangi sampai tembus dan kita gunting, kita belah seperti berikut sampai tembus juga dan seperti berikut kita pasang gunakan sekrup pada ujung pipa dan kita lihat ada dua dan satu untuk cadangan sebagai pembungkus yang lebih kecil di sudut lain kita pasang sekrup cincin di bawah lingkaran pipa dan kita siapkan tali sepanjang galah pipa dan pada ujung tali kita buat simpul lingkaran untuk kait jari untuk ujung satunya kita ikatkan pada bahan karet sandal jadi kita buat tiga satu untuk penarik dua untuk penahan dan tiga untuk penahan sebagai cadangan tali penarik kita ikatkan untuk karet penarik tidak dipasang atau tidak disekrup diuntaikan saja dan fungsi dari potongan selang ini sebagai lidah ini adalah sebagai penahan untuk tali penutup dan pengikat bungkusan buah kita coba dengan dua lilitan simpul satu dan satu lagi dua kita pasang melingkar dengan menjepit pada masing-masing lidah selang bagian bawah ya ujung tali ikat kita masukkan ke lubang skrup cincin dari arah dalam keluar dan biarkan menguntahi hingga berbentuk melingkar sebagai tali pengikat sebagian terjepit lidah selang dan sebagian tidak dan ujung tali pengikat satunya kita masukkan pada karet penahan dan kita untaikan sebelum pemasangan kantong plastik kita beri lubang bagian bawah dua atau tiga titik untuk menghilangkan endapan air dari hujan gulungan atau lipatan dari bagian atas kantong plastik yang tentunya disesuaikan dengan besaran buah dan gulungan atau lipatan kita jepit pada potongan lidah selang lidah selang bagian atas ya selamat menikmati Tali pengikat yang tembus dari skrup cincin kita lanjutkan kita masukkan pada karet penarik kita masukkan dan kita geser jadi pada posisi terjepit kita masukkan pada rangka dan kita untaikan begitu pun untuk ujung tali satunya kita geser hingga terjepit pada bagian karet penahan dan ini sebagai tali penarik hingga sampai bawah tongkat dan kita coba buah yang sudah masuk dalam kantong plastik dan batas batangnya kita harus paham dan kita coba untuk tarik dan sampai terlepas ini akan terlepas jika kita tarik dan kita lihat hasilnya dan ini hasilnya dan kita coba ya untuk sistem kerjanya seperti berikut dengan tarikan dan sebelah sisi seberangnya dengan penahan dan kita coba kita tarik hingga melepas dan pesan saya untuk sahabat youtube mungkin jika dicoba untuk sekali masih agak kurang paham dan untuk beberapa kali saya rasa bisa paham karena bisa menyesuaikan panjang pendeknya tali pengikat dan besaran buahnya bisa diperkirakan dan tarikan dari tali pengikat itu bisa nanti bisa dipelajari demikian tutorial yang bisa saya sampaikan silahkan mencoba semoga bermanfaat dan sampai jumpa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati